Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dokumoro Channel Hari ini kita mau nambal Bokulkas teman teman Jadi kita habis pindahan dari farm yang lama Ke farm yang baru Jadi untuk farm yang baru ini Kita pakai bokulkas Bokulkas ini masih belum bisa dipakai langsung Nah ini ada perlakuan khusus Untuk bokulkas ini Jadi harus ditambah dulu Untuk bolongan-bolongan bekas baut Bekas kabel Nah ini kita buat Lemnya dulu teman teman Bahannya dari Pertalite Pertalite kita sedot dari tanki Kendaraan kita Kemudian kita taruh di mangkok Dan kita masukkan Sterofoam bekas Jadi sangat irit teman teman Nah ini kita masukkan Sampai dia meleleh Terus Jadi prosesnya gak lama ini Kalau buat lem ini Dan juga aman sih Kalau untuk tangan juga Gampang ngebersihinnya Nah kelihatan tuh Nah kelihatan tuh Dia udah meleleh Kalau udah meleleh Kita masukkan lagi Potongan sterofoam Pokoknya kita tambahin terus Sampai Pertalite nya Terlihat habis Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kalau lemnya udah jadi seperti ini teman-teman bentuknya Jadi caranya tadi yang udah kita share tadi ya Pertalite tambah stereofoam sampai dia lumer Terus tambahin terus sampai pertalitenya habis Jadi seperti ini nanti hasilnya Ini baru bisa dipakai Kalau masih ada pertalitenya dia gak bisa lengket nanti teman-teman Yuk kita langsung aplikasi aja Nah saat kita mengelem kita harus tau teman-teman Apa aja sih yang harus dilem Nah disini memang banyak lubang Jadi satu bubuk ini banyak lubang Seperti ini misalkan Nah ini Satu Dua Tiga Nah disini empat Nah yang atas ini gak usah Gak usah dilem Karena apa Ketinggian air nanti cuma segini Jadi yang atas ini gak masalah Kemudian disini juga ada baut-baut kecil Nah ini kan bolong Ini bolong Bolong juga Nah ini gak apa-apa Gak dilem gak apa-apa Karena aku udah Nyoba Ini gak bocor Kalau gak dilem Cuma yang gede-gede itu aja Perlu dilem Nah ini setiap bok ini beda-beda teman-teman Kalian harus Tau dulu Ada berapa lubang per boknya ini Terus siapin Karpet untuk Penambalnya nanti juga Nah ini kan Kalau yang model ini ya Nah ini Nih 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 Lihat nih Ini cuma satu Dua Yang perlu ditambal Udah Kalian tadi tiga Beda-beda aja di satu bok Nah Kemudian karpetnya seperti ini Teman-teman siapin Atau terpal juga bisa Cuma aku pake Karpet lantai ini ya Bekas Kita cari bahan yang murah meriah aja Nah seperti ini ya Ini bekas ini Bekas taplak meja Kita pake aja Nah oke Setelah karpet kita siapin Kita juga harus siapin Nih Sikat Fungsinya sikat ini Untuk membersihkan Area lubang yang mau kita tambal Nah kalau bahan-bahannya udah siap teman-teman Langkah pertama Kita harus bersihkan lubangnya dulu Seperti ini Menggunakan sikat Sikatnya dibasahin aja cukup Kemudian Di sisi lubang ini Nah ini kan lubang Kita sikat aja Nah lihat Nah kan keliatan bersih Nah kita keringkan pake lap Oke Sudah keliatan bersih ya Ini ya Nah ini kan bersih Ini kotor Kemudian kita Bersihkan lagi yang lubang satunya Di ujung sebelah sana Nah ini Ini kan perlu kita bersihkan sebelum Di lem Karena apa? Karena Ini ya Debu-debu ini Kalau kena lem Dia Enggak lengket Tidak dibersihkan Sama tahapannya Kita celupkan sikatnya Basah Dikit Nah Kita gosokkan Oke Putar terus Putar terus Sampai Dia keliatan putih Kita celupkan ke air lagi Kita sikat lagi Nah Sudah keliatan bersih ya Tinggal kita keringkan Proses pengeringannya harus Benar-benar sempurna teman-teman Karena kalau enggak Sempurna Nanti Lemnya juga Enggak bisa merekat ke sini Seperti ini ya Nah setelah lubangnya bersih Kemudian kita potong Karpetnya ini Menyesuaikan dengan Diameter lubang Nah kita kira-kira Seginilah cukup Kita potong karpetnya Kira-kira Segini cukup Nah kita buat lingkaran Teman-teman Caranya seperti ini Kita hilangkan Pocok-pocoknya Kita putar Sampai ketemu Sisi yang Awal tadi Kemudian Untuk yang kedua Sama caranya Kita buat lingkaran Menyesuaikan diameter lubang Yang akan kita Tambal Nah kita putar lagi Oke jadi kita udah dapet Dua potongan Untuk menutup dua lubang Yuk kita langsung Rekatkan lemnya Nah jangan lupa Karpet ini harus Dilap dulu Biar kering Karena kalau dia basah Gak mau merekat Lemnya nanti Karena karakter lemnya Gak Mau merekat Kalau ada airnya Nah ini Kita putar dulu lemnya Seperti ini Ini gak apa-apa Lemnya kena tangan Aman teman-teman Nanti Kalau udah kering Dia mengelupasnya gampang Tinggal kalian bersihkan Pake sabun Kemudian disikat Kita akan mengelupas sendiri Nah caranya Kita oleskan Lem ini ke Karpetnya Kita putar Terus Kita ratakan Nah ini Ada tipsnya Jangan sampai Ketebelan Lemnya Nanti kalau ketebelan Malah gak kuat Jadi secukupnya Jadi secukupnya Nah kira-kira Dia udah Bisa merekatkan Udah Jangan ditambahin lagi Nah seperti ini Udah cukup sih Tinggal kita ratakan aja Karena pengalaman Kemarin itu Ngelemba kayak ini Ternyata Ketebelan Dan malah Menggelumbung Teman-teman Jadi Kurang kuat Dan mengelupas lagi Kita mengulang lagi Gak apa-apa Itu pengalaman Jadi aku gak mau Teman-teman Kayak aku kemarin Langsung lah Kasih tau aja Triknya Biar Langsung berhasil Nah setelah kayak gini Ini langsung kita tempelkan Ke lubangnya Yuk Kita tempelkan Nah ini ya Jangan sampai kebalik Nah Kita paskan gini Nah ini ada kotoran Kita bersihkan Setelah itu kita Tekan Pakai Jari Kita tekan-tekan Oke Gagang gunting juga bisa Untuk membantu Kita pukul-pukulkan Seperti ini Nah ini tinggal Tunggu pengeringan Kalau udah seperti ini teman-teman Karakter lem ini Ini agak lama teman-teman Untuk keringnya Jadi menunggu Sekitar 4-5 jam Untuk dia kering Kemudian baru bisa kita isi air lagi Yuk kita langsung lanjut Lihat yang udah Ditebal seperti apa Sebelah sana yuk Nah ini yang udah ditambal Teman-teman Sudah kasih contoh aja Nah itu kan tambalan gak bocor ya Sebelah sana itu Oke gak bocor ya Sebelah sini juga ada Satu Ini gak bocor Oh iya satu lagi Kelupaan Disini biasanya ada pembuangan Teman-teman bisa lihat Ini saluran pembuangan Harus diikat plastik Nah seperti ini Saya rasa gak perlulah Saya buatin tutorial ini Karena gampang banget Ini kan dia pipa Teman-teman Pipa pembuangan air Biasanya kalau ada bunga es apa-apa Atau tumpahan air Di freezernya Jadi ini pembuangan Kita tutup aja Pakai plastik Kita tali Kita ikat sampai kencang Nah ini juga Ada beberapa yang udah Di lem Ada yang belum Nah kelebihan dari Bok kulkas ini sendiri Teman-teman Ini kalau Misalkan Kita butuh Kolam Secara cepat Terus kita gak sempet buatnya Udah Cari aja bok kulkas Terus harganya juga murah Kita dapet harga kemarin 32.500 Cuman Ini mahal Di ongkos kirimnya Ongkos kirimnya Hampir sama dengan Harga Boxnya sendiri Karena jarak dari Pengepul Dengan rumah Ini Cukup jauh Jadi kita gunakan Ekspedisi Dan Costnya itu Lumayan juga Oke Sampai jumpa Di lain kesempatan Pantengin terus Channel kita Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa